Pernikahan atau link and match terjadi antara vokasi SMK dengan industri dan dunia kerja maka kunci yang paling penting adalah bagaimana kurikulum itu disusun bersama antara vokasi SMK dengan industri dan dunia kerja Ini menjadi kunci penting yang akan menentukan bagaimana kompetensi lulusan itu dihasilkan yang sesuai dengan kebutuhan real industri dan dunia kerja Dan yang wajib kita pahami adalah pengertian kompetensi yaitu aku bisa apa atau aku mampu apa Seorang lulusan SMK atau vokasi ketika lulus maka dia harus berani menyatakan diri aku bisa apa atau aku mampu apa Bukan ini ijazahku, please tolong terima aku kerja Ini adalah sebuah gagasan atau ide untuk mengembangkan kurikulum yang benar-benar mampu menciptakan kompetensi Yaitu apa, hard skill dan soft skill itu seimbang Tidak boleh ada yang kurang Hard skill kuat, soft skill harus kuat Dan yang paling penting adalah attitude, integritas, kejujuran, karakter Siap kerja, fighting spirit, dan pantang menyerah Itu yang paling penting Dan ini semua adalah kompetensi Dan harus dipastikan ini mampu untuk diciptakan oleh kurikulum yang tadi dibikin bersama Tapi ingat ketika duduk bersama Seharusnya memikirkan kompetensi tidaknya masa kini tetapi juga kompetensi masa depan Dan itu harus dilakukan bersama Jangan sendiri-sendiri menentukan masa kini apa Masa depan itu apa nanti bisa jalan sendiri-sendiri Bagaimana menyusun sebuah kurikulum Yang mampu menjamin Bahwa akan menciptakan lulusan yang memiliki soft skill dan hard skill yang imbang Project based learning Atau pembelajaran berbasis project Idenya seperti ini Ketika sudah link and match atau menikah dengan industri dan dunia kerja SMK harus mampu meminta atau mendapatkan real project Project yang nyata dari industri Kita ambil contoh SMK Teknik Sipil Industri akan memberikan project real Misalnya mendesain atau membuat gambar kerja Gambar teknik bangunan satu lantai atau dua lantai Yang memang real itu sedang akan dikerjakan oleh industri itu Mungkin developer SMK mendapatkan project itu dari industri masuk ke dalam kelas Di dalam kelas Siswa akan dibagi dalam beberapa kelompok Misalnya 5-10 orang per kelompok Tergantung beban projectnya Nah di dalam kelompok itu Anak-anak atau siswa SMK akan mengerjakan Dan menyelesaikan challenge Real challenge dari industri Project itu tadi Dan dengan target harus bisa diterima kembali oleh industri itu tadi Jadi industri harus merasa puas ketika menerima hasil pekerjaan dari Adik-adik SMK yang bekerja dalam tim Nah di dalam tim itu ketika mereka bekerja Mereka akan berdiskusi Mereka akan berdebat Mereka akan bingung bersama Dan bagaimana mereka keluar dari kebingungan Dari permasalahan Mereka tanya siapa Apakah ke google atau ke guru Atau mungkin ke beberapa ahli Atau mungkin mereka harus bertanya ke industri Sehingga ada aspek kerjasama Teamwork Communication skill Skills presentasi Dan sebagainya Dalam hal ini Tentunya guru akan memainkan peran yang lebih bermakna tentu Tidaknya menjadi guru atau tips Tapi juga menjadi coach Bisa juga menjadi mentor Atau bisa juga menjadi teman Atau mungkin orang tua Ketika mereka berinteraksi menjadi fasilitator Di dalam project based learning ini Contoh Seorang Alex Ferguson Apakah dia dulu mengajarkan bagaimana cara menendang bola yang benar dan baik Kepada Ryan Giggs Atau mungkin Cristiano Ronaldo CR7 atau CR7 Tidak Yang dia lakukan sebagai coach adalah Menggali Minat dan bakat Siswanya Ryan Giggs Yang mulai dari muda Belum siapa-siapa Sehingga dia bisa menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat Yang mencintai bidang ilmunya Yang mencintai masa depannya Dan memiliki visi Dia akan bisa apa Dengan kompetensi yang ketika dia latih terus secara mandiri sepanjang hayat Di masa depan Itu seorang coach Nah disinilah guru akan memainkan peran yang lebih bermakna Dia bisa mengamati bagaimana perilaku siswa itu ketika melakukan teamwork Bekerja sama Bagaimana keaktifannya Bagaimana emosional Dinamiknya Dinamika emosionalnya ketika harus berinteraksi dengan real challenge dari industri Nah itu semua akan ditangkap oleh guru-guru itu Masuk ke dalam raport Guru Sebagai fasilitator Guru-guru sebagai fasilitator Mereka mengamati Ketika mereka mengamati murid-muridnya itu bekerja dalam tim Nah disinilah mereka melakukan kontekstualisasi Bagaimana menerjemahkan Capaian proses dan capaian hasil Yang dilakukan oleh siswa-siswanya Masuk ke dalam capaian yang harus ditarget di dalam mata pelajaran Misalnya Matematika Matematika yang diajarkan seharusnya matematika yang kontekstual Paling simpel kontekstualisasikan dengan proyek itu tadi Misalnya matematika untuk menghitung volume material Menghitung jumlah material dan bagaimana menyusun RAB Apakah material itu ada di toko atau harus diproduksi sendiri Nah itu semua mungkin bisa diterjemahkan dalam kontekstualisasi mata pelajaran matematika Kalau misalnya seorang guru Berpendapat atau memikirkan bahwa Oh itu anak-anak itu kayaknya Belum cukup dasarnya Maka dia bisa memutuskan untuk stop sebentar Bekerja dalam proyek Masuk ke kelas Akan bapak atau ibu tambahkan materi dasar matematika itu tadi Sehingga bisa saja mix Tidak full kontekstual based Tapi juga ada klasikal yang akan digabung dengan ini Ketika sudah selesai memberikan materi dasar matematika ini Anak-anak bisa dikembalikan ke proyek dan melanjutkan proyek Begitu pula misalnya seorang guru yang harus mengajarkan Bagaimana cara menggambar teknik yang baik Misalnya AutoCAD 2D atau 3D Dia bisa melihat Apakah anak-anak itu sudah mencukupi Kemampuan teknikalnya Kalau misalkan dirasa belum Maka dia bisa memutuskan Tarik itu Siswa-siswa itu Masuk ke dalam kelas Dan di dalam kelas Guru itu akan mengajarkan bagaimana praktek Menggambar teknik yang baik Dan itu bisa dilakukan seminggu atau dua minggu Dan proyek ini bisa berjalan sekitar Ya mungkin dua sampai tiga bulan Sampai ini betul-betul memuaskan industri Sebagai owner proyek Atas hasil capaian siswa SMK itu Ketika industri bisa menerima hasil itu Misalnya gambar teknik Gambar bangunan lengkap 2D, 3D beserta RAB-nya Yang dilakukan oleh adik-adik siswa SMK Industri atau mitra itu harus memberikan Sertifikat yang nanti akan menjadi bagian dari portofolio adik-adik SMK ketika lulus Misalnya dalam tiga tahun Adik-adik SMK teknik sipil itu Mampu menyelesaikan tiga hingga empat proyek real Challenge dari industri Maka itu akan menjadi portofolio Selain menerima ijazah Sertifikat kompetensi Sertifikat lulus magang Dia juga akan mendapatkan portofolio atas capaian dari proyek based learning Dan ini akan menjadi justifikasi atas kompetensi tadi yang harus kita Yakinkan tercipta dalam lulusan dan sesuai dengan kebutuhan industri Nah kalau ini terus dikembangkan Maka inilah konsep teaching factory yang akan kita kembangkan Teaching factory itu bukan berarti terus kemudian cukup hanya membangun pabrik di dalam SMK Tidak, tapi yang lebih penting adalah membawa mindset, membawa skill, membawa attitude atau profesionalitas dari dunia kerja Masuk ke dalam kampus dan harus ditanamkan dulu kepada orang-orang atau SMK di dalamnya Setelah itu akan muncul sebuah kegiatan kreatif, inovatif, dan berkelanjutan Bisa berupa product design seperti yang tadi saya sampaikan, project based learning Atau bisa juga menjadi assembly line Atau mungkin production Atau mungkin teknologi rekayasa Bisa menciptakan produk-produk sesuai pesanan Nah ini semua tadi adalah konsep awal Mendasar dari pernikahan Atau link and match yang tidak hanya selesai pada MOU Foto-foto masuk koran Sudah dianggap MOU, belum Pernikahan itu harus sampai dalam Dan bahkan membuat anak Seperti kegiatan project based learning Yang terintegrasi dengan project real dengan industri ini tadi Itu adalah sebuah contoh Mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudara semuanya bisa mengembangkan contoh Atau mungkin practical case yang mungkin lebih komprehensif Lebih mengenal, lebih akurat, dan mungkin juga jauh lebih applicable Dan saya yakin guru-guru kita pasti bisa Dengan kurikulum baru yang nanti akan kita kembangkan ini Selamat berinovasi, selamat mencoba Lebih baik berani mencoba tetapi salah daripada tidak pernah mencoba sama sekali Tapi kita tidak pernah tahu apakah kita benar atau salah Dan kita tidak pernah melangkah Dari sini untuk menuju Destinasi yang kita ingin capai SMK bisa, SMK hebat Itu karena lulusan SMK SMK unggul dan kompeten Dan akan menjadi pilar kehebatan Indonesia Dan saya yakin kita bisa